Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di Farid Project oke bagaimana kabar kalian semua semoga pada sehat dan di video kali ini saya akan membuatkan tutorial mengenai bagaimana cara merubah-rubah ya merubah-rubah format audio yang awalnya mungkin mp3 mp2 waf ogg aac atau WMA ke sebuah ke format yang kalian inginkan misalnya kalian ingin merubah dari waf ke mp3 dan disini saya akan mencontohkan ya bagaimana cara merubahnya dan disini kalian tidak perlu yang namanya memerlukan sebuah aplikasi tambahan ya atau kalau kalian biasanya kan tutorial tutorial di YouTube nih menggunakan cara-cara menggunakan alat khusus ya seperti aplikasi tambahan atau merubahnya di sebuah komputer dan disini sebenarnya untuk merubah sebuah format audio ke format yang lain itu sebenarnya menggunakan HP pun bisa ya teman-teman kalau kalian tahu caranya nah disini yang saya akan praktekkan adalah mengubah suatu format audio ke mp3 mp2 waf atau UGG yang kalian inginkan tanpa harus mendownload sebuah aplikasi ya nah caranya bagaimana caranya adalah seperti ini teman-teman nah disini saya menggunakan HP Android ya ini HP saya ini adalah Xiaomi dan untuk merubahnya sebenarnya disini di HP Xiaomi ini kita tidak perlu meng-download aplikasi ya cukup kalian buka file audio dimana kalian simpan sebagai contoh saya akan buka file audio di sini ya ini ada lagu ya lagu ini akan saya convert salah satunya file yang bernama waf ini ini akan saya rubah menjadi mp3 nah caranya itu sangat simple teman-teman coba kalian perhatikan disini kalian tinggal pencet saja ya sebenarnya pencet agak lama kemudian disini ada opsi-opsi ini yang ada tulisan yang lainnya ini kalian pencet dan untuk merubahnya ke format yang lain kalian tinggal mengganti namanya teman-teman kalian klik ganti nama dan disini kan eh judulnya nih ungu dengan nafasmu.waf ya untuk merubah menjadi format mp3 sebenarnya kalian tinggal mengganti nama akhir ya yang awalnya waf ini kita kita hapus menjadi mp3 nah kemudian kita klik ok ya di sini udah kalau ada tulisan muncul seperti ini kalian langsung saja klik ok nah file-nya disini sudah berganti ya berganti yang awalnya itu waf tadinya dan sini menjadi formatnya mp3 sebenarnya sesimpel ini cara merubahnya teman-teman kalian tuh sebenarnya tidak tahu caranya sehingga kalian mendownload aplikasi yang mungkin banyak iklannya ya tentu itu akan sangat merepotkan kalian nah apakah bisa diganti format yang lain misalnya MP MPI ya atau disini kita coba ganti m4a ini bisa teman-teman ya caranya sama seperti yang tadi kalian pilih opsi kemudian kalian ganti namanya kan disini namanya m4a ya m4a ini file audio juga kemudian kalian ganti ke MP3 misalnya ya Oh kita coba ganti yang satunya lagi mungkin namanya terlalu panjang ya Nah kita ganti yang ini kita coba ini awalnya kan MP3 M4a kalau kalian ingin mengganti MP3 tinggal hapus saja nama ujung akhirnya ini di belakang titik menjadi MP3 nah secara otomatis dia akan berubah menjadi MP3 teman-teman misalnya kalian ingin merubahnya menjadi WAV juga bisa teman-teman contohnya seperti ini kalian klik lama kalian pilih opsi ganti nama kemudian kalian ganti menjadi WAV misalnya bisa teman-teman nah ini berubah kan sebenarnya cukup cukup sekian teman-teman kalau cara untuk merubah format audio itu dan buat kalian yang mungkin ingin mempraktekan di rumah silahkan kalian praktekkan kalian mau ganti format audio kalian menjadi apapun di HP Android tanpa bantuan aplikasi pun sekarang sudah bisa ya teman-teman mungkin cukup sekian tutorial atau informasi yang saya berikan mengenai cara merubah format audio itu ke format yang lainnya teman-teman dan semoga kalian paham dan selamat berjumpa kembali